8.33 tanggal 4 Maret 2021 kita lihat apa yang terjadi disini kemarin ajaannya gede si alam nila jadi saya berharap mereka selamat oh iya yang disini sekarang penaman ini ya karena waktu itu gak terselamatkan ini juga kayaknya gak terselamatkan ini kalau panas terus dia kayaknya harus di tempat yang sejuk apa kita harus pindahin ya kayaknya kita harus pindahin terus ini udah lama belum dipanen-panen sepanjang jalan panen ada lagi lah satu lagi ya jadi ini jadi kasih itunya gak apa-apa dia jadinya tumbuhnya di tanah ke tanah gitu alhamdulillah kita dapet 2 diseliat ternyata dahliannya merentukkan daun-daunnya jadi dia gundul kayak gini mungkin ini gigi calon gigi ini yang sedang menunggu mekar ada 2 dan ini salah satu alhamdulillah terus sabang yang seping lagi juga dia udah ada calon bunganya ini seneng ya penuh banget penuh banget saya udah pernah kasih lihat belum ya semenjak dia dipindah ke atas sana daunnya jadi besar-besar dan bunganya juga banyak ini bunganya cuma satu ya warnanya oran aja batangnya juga tebal karena dia runtuh jadi hari ini kita akan coba kita petik dulu ini ya rumput biar hari ini kita akan coba panen aja karena dia aja udah runtuh takutnya semuanya juga berat jadi kita panen aja ya bismillahirrahmanirrahim ini adalah selada romaine terus yang warnanya merah ini karena gak kena matahari banyak dia teduh tempatnya jadi dia warnanya hijau terus romen ini kalau gak salah dia itu bagus buat tulangnya jadi buat ibu-ibu bapak-bapak yang udah usia lanjut boleh coba ini untuk ini mengurangi resiko kerusakan tulang di umur-umur segitu ya kayaknya sebenarnya anak muda juga harus di usia-usia muda supaya terbiasa lebih baik daripada kita mengobati kan lebih baik mencegah ya kita petik aja sebenarnya makan sayur apapun bagus jadi kalau misalnya gak ada benih romen udah yang ada aja itu juga bagus nah ini kita sisain aja segini metika lebih gampang dari selada biasa ini kita sisain aja segini supaya nanti dia tumbuh lagi ya bismillahirrahmanirrahim metik semudah itu loh turunkan aja terus sedikit pinggirin udah langsung keambil ini lebih mudah kita udah metik selada biasa udah metik selada biasa ya 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 selamat menikmati kayaknya si omak juga harus dipanen karena dia sudah rebah-rebah jadi sudah lelah dengan kehidupannya jadi kita panen aja dia sudah mau dimanfaatkan tanaman itu suka ngasih kode kalau dia sudah siap saya belum nyebutin rumput-rumputnya jadi sekarang semua tanaman dia si rumput semua pot dia si rumput liar sebenarnya ini bukan dari potnya tapi dari sekitarnya karena sekitarnya masih tanah terima kasih telah menikmati sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini rumput liar kita buang aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati